Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiga kisah mu'alaf yang ditentang orang tuanya Ada si cantik artis senior Ada tiga kisah mu'alaf yang ditentang orang tuanya Meski memiliki orang tua yang menentang agama Islam Para mu'alaf ini mantap menjadi muslim Diketahui bahwa urusan agama merupakan tanggung jawab masing-masing individu Bisa jadi seseorang memilih menjadi mu'alaf yang berbeda dengan orang tua atau keluarganya Hal itulah juga dialami beberapa orang yang terlahir di keluarga non-muslim ini Tidak mudah bagi mereka berpindah agama Mereka sempat ditentang Bahkan dibuang alat sholatnya oleh keluarganya Namun, hal tersebut ternyata membuat mereka lebih taat dan mantap dengan keputusan masuk Islam Berikut ini tiga kisah mu'alaf yang ditentang orang tuanya 1. Kiyoichiro Sugimoto Lahir di kota Seki, Jepang Kiyoichiro Sugimoto menjadi mu'alaf pada 1997 Hal itu terjadi setelah dirinya melakukan perjalanan ke Bangladesh Kemudian mantap memeluk Islam Awal mula Kiyoichiro tertarik dengan agama Islam berkat kebaikan hati orang-orang di Bangladesh Dia pun mulai belajar kitab suci Al-Quran dan terjemahannya yang berbahasa Jepang Dari situlah Kiyoichiro makin terkesima akan ajaran Islam yang memberikan pengertian akan kehidupan akhirat Sekarang dirinya aktif sebagai pendakwa agama Islam di Jepang Bahkan, Kiyoichiro sudah aktif melakukan ceramah-ceramah untuk kalangan Muslim maupun non-Muslim Selain itu, dia kini menjadi pemimpin lembaga dakwah dan riset Islam Lalu momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya adalah kedua orang tuanya sudah menjadi mu'alaf Ayahnya yang dulu menentang keras dirinya masuk Islam Sekarang di usia 75 mantap menjadi Muslim Bahkan menghadiri sholat jumat di pusat kebudayaan Ciba untuk pertama kali dalam hidupnya 2. Bella Safira Artis senior cantik Bella Safira mengaku melewati proses menjadi mu'alaf yang tidak mudah Beberapa pengalaman pahit ia alami ketika memutuskan memeluk Islam Bella Safira menjadi mu'alaf pada 2013 Keputusan itu cukup mengejutkan publik Namun tidak lama setelahnya Tersebar undangan pernikahan Bella Safira dengan Letnan Jenderal TNI Agus Surya Bakti Perasaan jadi pengantin tentu lebih dari yang saya bayangkan Ini pernikahan saya yang saya yakini yang pertama dan terakhir Ungkap Bella Safira kepada awak media kala itu Namun ternyata untuk bisa memeluk agama Islam yang kini diakini Wanita pemilik nama asli Bella Safira Veronika Simanjuntak tersebut mengaku melalui beberapa rintangan Ia bercerita di sebuah kesempatan sempat mendapatkan benturan dari beberapa orang di sekitarnya Seperti keluarga dan komunitas keagamaan Banyak benturan Terutama dari kedua orang tua saya Keluarga saya Tante Keluarga ibu keluarga bapak saya Beberapa teman Beberapa kenalan Komunitas gereja Orang-orang beragama Kristen Penggemar saya Apalagi saya kan mu'alaf ya Ungkap Bella Safira Belum cukup sampai di situ Wanita kelahiran tanggal 6 Agustus tahun 1073 itu juga mengaku harus merelakan pekerjaannya di dunia hiburan Enggak gampang buat saya meninggalkan pekerjaan saat itu Istilahnya lagi banyak duit Perempuan Bujangan Apa-apa mau ngapain enggak usah minta izin Kemana ayo saja Ujarnya Akan tetapi Keputusannya berpindah keyakinan sudah bulat Rintangan yang semula coba menghentikannya dilalui begitu saja Saya banyak melalui dan menelan Kita telan aja gitu Dan setengah gelap sih waktu itu Bukan gelap Tapi saya punya keyakinan 50% 50%-nya lagi ya saya yakin saja bahwa ini akan saya jalani Kata Bella Safira Setelah menjadi muwalaf Bella Safira ternyata juga sudah pernah mengunjungi makah beberapa saat sebelum pandemi COVID-19 Bela Safira sempat beribadah ke Tanah Suci sebelum pandemi virus Corona di Indonesia Hal itu diketahui dari unggahannya di akun Instagramnya Di situ Bella mengunggah foto memakai hijab dan berada di raudah atau lebih dikenal Taman Surga Ia berkunjung ke Madinah pada Februari tahun 2020 3. Astrid Kuya Artis Astrid Kuya memiliki orang tua pemuka agama Sebelum menikah dengan Uyakuya Astrid adalah non-muslim karena lahir di keluarga Nasrani Astrid sendiri sudah memelajari dan meyakini agama Islam sejak kuliah Ketika ingin pindah agama dan menikah dengan Uyakuya Ia juga mengalami kesulitan Hal tersebut karena orang tuanya menentang pernikahan tersebut Apalagi Orang tua Astrid adalah pemuka agama Akibat pertentangan tersebut Mukena Astrid sempat dibuang oleh sang ibu Akan tetapi Ia tetap mengukuhkan hati dan tidak pernah goyah berdoa agar orang tuanya menerima dirinya Akhirnya orang tua Astrid luluh dengan usaha anaknya Mereka pun membolehkan Astrid menikah dengan Uyakuya Pada awal pernikahan Hubungan pasangan ini bersama ibunda Astrid agak merenggang Tetapi seiring berjalannya waktu menjadi kompak dan erat Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh